Gemuruh Di dalam ruang cahaya gelap gulita, lapisan awan gelap berbentuk besi timah telah mengembun. Di dalam awan gelap, busur petir putih pekat berkelap-kelip seperti ular perak, bergerak bola balik di dalam awan gelap. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Di bawah awan gelap ada danau hitam pekat yang menggelegak. Kelihatannya seperti air kotor dari selokan, dan rasanya mual. Namun, danau tersebut memiliki kecerdasan tersendiri. Ia terus berputar dan berubah menjadi berbagai bentuk. Keluar, keluar. Ceritan tajam seperti dua pecahan kaca yang bergesekan terus-menerus keluar. Mereka penuh amarah, seperti lolongan roh jahat. Cila. Pilar petir terang jatuh langsung dari awan gelap, menusuk dengan aura dingin yang mampu menghancurkan segalanya. Mereka langsung menghantam danau yang gelap, memercikkan ombak dan menggulung kabut hijau. Bau yang sangat menjijikan menyebar, membuat orang-orang klan Feng dekat dan jauh, dan bahkan di dalam tirai bintang. Hampir muntah. Bau ini sangat istimewa. Tampaknya terkondensasi dari hal-hal paling kotor di dunia. Selama itu adalah makhluk hidup di dunia, ia akan merasa jijik. Bahkan tanaman pun ikut terserang dan agak layu. Wah! Raungan sedih itu seperti suara roh jahat di dalam panci berisi minyak mendidih dari neraka. Itu menyebar jauh dan luas, menyebabkan hati orang-orang gemetar dan ingin meninggalkan tempat ini. Hukuman surgawi. Hati semua orang bergetar ketika mendengar jeritan yang menusuk dan melihat ke arah pilar petir yang turun. Tubuh mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka baru saja melihat binatang buas yang mengerikan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Hukuman surgawi adalah hal yang legendaris bagi mereka. Hanya mereka yang ingin maju ke alam suci agung yang perlu melalui hukuman surgawi. Terlebih lagi, hanya satu dari seratus yang selamat. Mereka yang mampu melewatinya adalah para pahlawan dunia. Mereka dapat mendominasi sebagian dunia primordial dan membangun kekuatan raksasa. Karena ini hukuman surgawi, bukankah itu berarti? Dengan sangat cepat, semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Seketika, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bukankah ini berarti Feng Hao sedang maju ke alam sage agung? Saat ini, tidak ada yang bisa tetap tenang. Emosi mereka sangat berfluktuasi. Semua orang sama. Bahkan Xiaoyan Dong dan yang lainnya tidak lebih baik. Hanya dalam satu tahun, dia telah naik dari orde pertama orang suci fana ke alam sage agung. Prestasi perintis macam apa ini? Tidak ada yang bisa membayangkan kecepatan seperti apa yang menantang surga ini, dan badai macam apa yang akan ditimbulkannya jika berita tentang hal itu menyebar. Gritsage adalah puncak dari pembangkit tenaga listrik di dunia ini. Setiap pembangkit tenaga listrik Gritsage adalah fondasi suatu kekuatan atau bahkan suatu ras. Di dunia tanpa kaisar ini, jumlah orang suci agung mewakili kekuatan suatu kekuatan. Orang ini, mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dewa? Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Banyak kecurigaan terlintas di benak Suemo. Itu tidak termasuk dalam fenomena langit. Mungkin, mungkinkah? Dia hampir menebaknya. Namun, masih ada sedikit keraguan di kedalaman matanya. Setelah beberapa saat, dia menoleh untuk melihat King Wu dan putrinya. Tiba-tiba, matanya bergetar. King Wu dan ibunya hidup seperti biasa selama beberapa hari terakhir. Karena Feng Hao tidak ada, tidak ada petunjuk yang bisa dilewatkan. Namun, setelah kabar itu datang, semuanya terungkap. Khususnya, setelah Feng Hao ditelan oleh Light Sein, ibu dan putrinya telah bertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka bukan lagi orang-orang yang sangat dingin terhadap Feng Hao. Mereka, telah memulihkan ingatan mereka. Sementara mata semua orang terfokus pada situasi di ruang cahaya mengalir, mata Suemo tertuju pada King Wu dan putrinya. Setelah beberapa saat observasi, pada dasarnya dia bisa yakin. Hanya ada satu buku pengobatan yang bisa menyembuhkan racun yang melahap hati. Buku itu diciptakan oleh Dewa Ketiadaan, buku persenjataan ilahi. Penguasa Kekosongan. Hati Suemo bergetar hebat. Matanya tidak tenang. Agar orang lain tidak melihatnya, dia menutup matanya. Dalam benaknya, serangkaian peristiwa sejak pertama kali dia bertemu Feng Hao terlintas. Dia menyesal mencari Feng Hao dan mengusulkan kondisi seperti itu. Di hadapan seseorang yang benar-benar berada di luar fenomena langit, dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Sungguh konyol bahwa dia ingin dia menjadi pengikutnya. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Saat ini, dia merasa wajahnya sedikit panas, seperti terbakar. Ini juga karena Feng Hao memiliki temperamen yang baik. Jika seseorang yang sombong seperti Leng Yusen, dia akan langsung membunuh Suemo. Mendesah. Suemo menghela nafas. Wajah tampannya kuyuh dan dipenuhi penyesalan. Mungkin semua ini tidak bisa diubah. Namun, yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan beberapa orang. Meski mereka hanya teman biasa, itu sudah cukup. Sebuah cahaya melintas di matanya dan menghilang dalam sekejap. Hukuman surgawi mendatangkan malapetaka, dipenuhi aura kehancuran. Sein of Light berubah menjadi danau dan mencoba menghindarinya, tetapi Feng Hao ada di dalam tubuhnya. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak dapat melarikan diri. Di bawah awan kesusahan, dia dibombardir oleh pilar petir dan melolong dengan sedih. Bau terbakar menyebar dan memenuhi seluruh ruangan. Sial, keluar, keluar. Suaranya sangat menyedihkan. Ia merasakan ancaman kematian. Untuk pertama kalinya sejak lahir, ia merasakan ketakutan. Ini juga satu-satunya energi di dunia yang dapat menghancurkannya. Kehendak dunia yang merusak. Pada saat ini, Feng Hao berada dalam kegelapan pekat. Tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik, mengisolasi gelombang energi seperti cairan. Nikmati perlahan. Mata Feng Hao dipenuhi rasa dingin, dan sudut mulutnya melengkung dingin. Bahkan jika dia tidak bisa menyerap energi hukuman surgawi, itu semua akan sia-sia selama dia bisa menghancurkan ancaman besar ini. Sialan, aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Aku akan menghancurkan dunia ini. Saint of Light meraum di bawah hukuman surgawi. Secara bertahap ia membentuk tubuh manusia lagi, dan matanya yang hitam pekat bahkan lebih murni dari tinta. Warnanya sangat hitam sehingga menakutkan. Membelah. Ekspresi tekat melintas di matanya, dan kemudian dia meraung. Suara mendesing. Dengan suara robekan kulit, sebuah kepala besar terbang ke langit. Dengan rasa sakit dan kengganan, kepala itu melirik ke tubuh besar itu. Tanpa ragu-ragu, ia meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dengan cepat terbang kekejauhan. Untuk bertahan hidup, ia harus meninggalkan tubuhnya. Dengan kata lain, semua hasil beberapa hari terakhir tertinggal di sini. 1462 Sial, dia lolos. Cepat kejar dia. Suara tidak sabar penatua Fen bergema di benak Feng Hao, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Ia lolos. Feng Hao merasakan bahwa tidak ada lagi kekuatan hidup di dalamnya, yang ada hanyalah energi murni. Meledak. Matanya berubah menjadi putih keperakan dan dipenuhi aura kehancuran. Kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya seperti semburan gunung, mendatangkan malapetaka dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Bang! Bang! Petik 2 Ledakan yang memekakan telinga bergema, dan tubuh besar berwarna hitam pekat itu langsung meledak. Busur petir memenuhi seluruh ruang, dan sosok yang berkedip-kedip muncul, seperti dewa petir dari era mitologi. Sangat menakutkan. Ingin melarikan diri. Cahaya ungu melintas di pupil putih keperakan Feng Hao. Dengan menghentakkan kakinya, dia menggunakan teknik gerakan langit universal dan mengejar kepala yang telah menghilang ke dalam kegelapan pekat. Dia secepat kilat. Setelah Feng Hao pergi, ruang itu perlahan tertutup, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelahnya. Ya Tuhan, dia benar-benar mencapai alam suci agung. Orang suci agung berusia 20-an, siapa di dunia ini yang bisa melawan klan Feng? Keberadaannya adalah keajaiban. Untungnya, dia tidak melawan klan Feng. Kerumunan berdiskusi, dan bahkan beberapa eksistensi yang telah menembus alam mortal Sein menerobos ruang, ingin mengejarnya. Namun, melihat ruang gelap gulita yang tak ada habisnya, mereka menyerah. Saat mereka berdiskusi, mereka mengabaikan satu hal, Feng Hao belum melewati hukuman surgawi. Tampaknya melewati hukuman surgawi adalah hal yang mudah bagi sosok ajaib ini, dan tidak ada hambatan sama sekali. Dia, sejak kapan dia memiliki atribut petir? Namun, beberapa orang yang lebih jeli memperhatikan hal ini. Di masa lalu, meskipun Feng Hao memiliki beberapa atribut, dia tidak memiliki atribut petir. Hal ini diingat dengan jelas oleh mereka. Namun kini, sosok yang menyerupai dewa petir membuat mereka agak tak bisa melupakannya. Baginya, meski ada satu atribut lagi, itu tidak masalah. Seseorang menjawab dengan nada mati rasa. Anehnya, kebanyakan orang setuju dengannya. Terlalu banyak keajaiban yang terjadi pada tubuh Feng Hao. Memang tidak ada salahnya menambahkan satu lagi. Joan of Arc dan yang lainnya ingin keluar, tetapi mereka dihentikan oleh leluhur tua klan Feng. Mereka tidak berani melanggar perintah orang tua ini, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas di layar bintang. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa, mereka tidak akan bisa membantu Feng Hao. Selain itu, kemungkinan besar putra cahaya suci akan menggunakannya untuk mengancam Feng Hao. Nenek moyang Feng memikirkan hal ini, jadi dia menghentikan mereka. Selama pengejaran, Feng Hao sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Itu karena hukuman surgawi tidak menimpa Radiant Saint sama sekali. Sebaliknya, dia harus menanggung pemboman hukuman surgawi. Bahkan dengan teknik Universal Space Movement, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Karena itu, busur besar memperlambat pergerakannya. Terlebih lagi, saat hukuman surgawi menjadi semakin intens, kecepatannya semakin melambat. Dia hanya bisa menyaksikan Radiant Saint menghilang di kejauhan. Astaga! Sesosok putih muncul dari samping dan mengejarnya. Bola kecil. Sedikit kegembiraan muncul di mata Feng Hao. Bola kecil itu telah menghilang ketika Radiant Saint muncul. Sekarang setelah muncul kembali, seharusnya tidak ada masalah untuk mengejar Radiant Saint dengan kecepatannya. Kali ini, aku tidak boleh melepaskannya. Mata Feng Hao sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Kecepatan pertumbuhan Radiant Saint memang membuatnya takut. Beruntung dia bertemu dengannya sekarang. Jika itu terjadi beberapa tahun atau satu dekade kemudian, dia mungkin akan terbunuh dalam hitungan detik. Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan Huang Tianyun mungkin bukan tandingan Radiant Saint. Ini semacam intuisi. Dalam hati Feng Hao, sejak Radiant Saint muncul, dia menganggapnya sebagai ancaman terbesar di dunia, bahkan lebih dari Leng Yesen dan yang lainnya dengan badan Raja Neraka Tertinggi. Huang Tianyun mungkin sangat kuat, setingkat dengan Liu Chanyan, tapi dia bisa lebih kuat dari Leng Yesen dengan tubuh Raja Neraka Tertinggi. Mantra Penyegel Tertinggi. Tubuhnya bergetar, dan cahaya kemasan keluar dari petir, menutupi tubuhnya seperti baju besi ilahi, memberikan dampak visual yang tidak dapat ditembus. Sidik tangan yang menakjubkan. Tanpa ragu sedikit pun, tangannya berubah menjadi bayangan, membentuk jejak tangan pembalik langit yang sempurna. Kekuatannya tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat, mengguncang ruangan. Dia mengangkat tangannya dan mendorong, langsung meledakan awan kesengsaraan di atas kepalanya. Meledak. Sebuah kata kejam keluar dari mulut Feng Hao. Ketika tangan hitam pekat itu menjangkau awan kesengsaraan, tiba-tiba ia meledak dengan sendirinya, berubah menjadi kembang api yang mempesona. Energi besar menghantam awan kesengsaraan, langsung meledakan lingkaran yang sangat luas, langsung menghancurkan salah satu pilar petir yang hendak jatuh. Feng Hao tidak lagi peduli untuk melahap energi hukuman surgawi. Baginya, melewati hukuman surgawi secepat mungkin adalah hal yang paling penting. Dia takut dia akan kehilangan jejak Radiant Sein, kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Kemudian, seluruh tubuhnya bergegas ke awan kesengsaraan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia terus-menerus menggunakan sky flipping handprint untuk menghancurkan dirinya sendiri, meledakkan awan kesengsaraan. Area ini langsung menipis. Setelah melewati hukuman surgawi tiga kali, dia tidak lagi memiliki rasa takut terhadap hukuman surgawi ini. Semangat juangnya melonjak, langsung ingin menghancurkan awan kesengsaraan. Huff! Dengan membalikkan tangannya, sebuah benda yang mempesona muncul di tangannya. Sambil berpikir, pantom marsial energi yang hitam pekat di tubuhnya mengalir ke dalamnya. Segera, garis-garis itu menyala. Mengaum! Diiringi auman naga, naga dewa membubung ke langit, membawa serta tekanan mengerikan yang turun ke dunia, langsung menghancurkan sebagian besar awan kesengsaraan. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan Wu Huang ketika dia berada di alam yang sama. Seolah-olah segel naga langit yang memangsa baru saja terbangun. Naga ilahi itu membubung ke langit, mengguncang dunia, menghancurkan segalanya. Itu benar-benar bisa menjungkir balikan langit dan bumi. Meledak! Mengikuti perintah pikiran Fenghao, naga ilahi memasuki awan kesusahan. Kemudian, setelah kata kejam itu, kata itu meledak dengan suara keras. Lingkungan sekitar terang-benderang, dan awan kesengsaraan hitam pekat bahkan hancur berkeping-keping. Lalu, Fenghao tidak berhenti. Dengan satu tangan membentuk jejak tangan pembalik langit, tangan lainnya memegang segel naga langit pemakan, dia terus-menerus membentuknya, lalu meledakkannya, menyebabkan awan menipis dengan cepat. Di bawah dampak yang begitu dahsyat, awan kesengsaraan, yang awalnya merupakan satu bagian, langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Kekuatan pilar petir yang bisa dibentuk sangat lemah, hanya mampu membuat Fenghao gatal. Melahap. Melihat awan kesusahan di sekitarnya yang berkelap-kelip dengan busur petir, Fenghao tiba-tiba memiliki pemikiran yang menghancurkan bumi. Dia mengaktifkan seni berkembang dan kekuatan isap yang kuat meletus, secara tak terduga menelan awan kesusahan di sekitarnya ke dalam tubuhnya. 1463. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara-suara yang mengguncang bumi terus bergema, mengguncang ruang. Gumpalan cahaya cemerlang menyala saat gelombang besar seperti tsunami melonjak. Pemandangan itu sangat menakutkan, seolah akhir dunia telah tiba. Meskipun awan kesengsaraan dihancurkan oleh gelombang energi yang sangat besar, Fenghao dapat merasakan bahwa bahkan untayan terkecil pun tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, awan kesengsaraan ini seperti magnet yang terpecah. Tidak lama kemudian, mereka kembali berkumpul. Penemuan ini menyebabkan alis Fenghao sedikit menyatu. Itulah sebabnya dia memiliki pemikiran yang mengejutkan untuk melahap awan kesusahan. Lapisan hukuman surgawi tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia hanya tidak mau membuang waktu lagi. Oleh karena itu, dia harus segera menghadapi awan kesusahan. Asteris kresek, asteris. Untayan awan kesusahan yang hitam pekat mirip dengan timah dan logam. Petir berkelap-kelip di dalamnya, tampak sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, seolah-olah ditarik, semuanya berkumpul menuju satu lokasi, membentuk bentuk pusaran yang mengalir ke tubuh Fenghao. Tidak ada yang melihat pemandangan ini. Bahkan Fenghao, yang awalnya hanya ingin mencobanya, tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil. Setelah dihancurkan oleh jejak telapak tangan yang menjungkir balikan langit dan naga ilahi, awan kesusahan yang awalnya kecil dan tipis tidak mampu menahan ketertarikannya. Seperti energi biasa, mereka mengalir ke tubuhnya. Di bawah bimbingan suara pembantaian yang terbakar, mereka menyatu ke dalam pusaran Marsial Yuan. Namun, mereka tidak menyatu dengan energi hukuman surgawi di dalam pusaran. Sebaliknya, mereka berkumpul di atas pusaran, membentuk gumpalan yang tidak hilang. Namun, itu, yang awalnya dipenuhi dengan aura kekerasan, dengan patuh menjadi tenang pada saat ini. Pada saat ini, Fenghao tidak menyadari perbedaan dalam pusaran Marsial Yuan di dalam tubuhnya. Saat ini, dia melakukan tiga hal sekaligus, dan agak terlalu sibuk untuk menanganinya. Itu karena, jika awan kesusahan tidak meledak, dia tidak akan mampu melahap potongan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia tidak berhenti menggunakan jejak telapak tangan yang menjungkir balikan langit dan segel naga pemakan langit. Dia terus-menerus meledakkannya, menghancurkan potongan-potongan besar awan kesusahan menjadi beberapa bagian, sebelum melahap potongan-potongan kecil dari awan kesusahan untuk digunakan sendiri. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa benar-benar mengatasi awan kesusahan. Kalau tidak, bahkan jika dia menghancurkan mereka, mereka masih akan berkumpul lagi. Oleh karena itu, meskipun ada ahli mutlak di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan awan kesusahan, tidak ada seorang pun yang memilih untuk melakukannya. Itu karena menghancurkan awan kesusahan, pada kenyataannya, sia-sia. Begitu mereka kelelahan, awan kesusahan akan berkumpul sekali lagi, dan hukuman surgawi akan menimpa mereka. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melahap awan kesusahan. Bahkan jika mereka melahapnya dengan paksa, mereka tetap akan melakukannya. Awan kesusahan melonjak, dan ledakan terus-menerus terdengar. Melihat dari jauh, Feng Hao seperti dewa saat dia berdiri di dalam awan kesusahan hitam yang pekat. Dia memegang cakram di satu tangan, dan membentuk segel di tangan lainnya. Tubuhnya seperti pusaran, melahap langit dan bumi. Pemandangan itu sangat menakutkan. Jika dilihat oleh orang awam pasti akan meninggalkan banyak legenda dan disembak orang. Setelah melahap awan kesengsaraan, Feng Hao meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi. Tak henti-hentinya meledak dan tak henti-hentinya melahap awan kesengsaraan, dalam kurun waktu beberapa menit saja, awan kesengsaraan yang semula selebar danau, justru dengan cepat menyusut, menyusut lebih dari setengahnya. Asteris gemuruh-gemuruh-gemuruh, Asteris. Ketika hanya sepertiga dari awan kesusahan yang dilahap, tiba-tiba, awan kesusahan bersinar dan dengan cepat berkumpul bersama. Bahkan awan kesusahan yang awalnya dilahap oleh Feng Hao kembali sepanjang jalan. Secara bertahap, mereka mengembun menjadi awan timah selebar 20 meter. Hukuman surgawi tingkat ke-9 Mengangkat kepalanya dan melihat awan kesusahan yang memberikan tekanan besar padanya, Feng Hao tampak sangat tenang. Dia membentuk segel di satu tangan dan memegang cakram di tangan lainnya. Naga ilahi dan tangan raksasa itu mengembun, dan mereka terus menyerang, membombardir awan kesusahan dengan keras dan terus melemahkan kekuatan mereka. Dia tidak berani gegabuh, karena setiap kali hukuman surgawi tingkat ke-9 menimpannya, dia akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika dia jatuh cinta lagi kali ini, dia tidak akan bisa mengejar Light Sein lagi. Asteris gemuruh-gemuruh-gemuruh, Asteris. Dalam waktu kurang dari sekejap, puluhan ribu pilar petir tiba-tiba turun dari awan kesengsaraan. Seperti hujan, mereka menabrak Feng Hao, langsung menelannya ke dalam. Naga dewa yang terkondensasi dan cetakan tangan hitam legam terus-menerus hancur berkeping-keping. Faktanya, dalam beberapa detik, Feng Hao disambar lebih dari selusin sambaran petir, menyebabkan dia terus-menerus terjatuh. Cahaya kemasan di tubuhnya juga meredup, dan luka muncul di tubuhnya, menyebabkan darah kuning kemasan muncrat. Namun, dengan dukungan teknik penyegelan iblis tertinggi dan kodeks persenjataan ilahi, hal itu tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan dia tidak sesengsara sebelumnya. Dia bahkan mampu melakukan serangan balik dan melahap busur listrik yang tersebar di sekitarnya. Badai petir berlangsung selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Setelah itu, awan kesusahan terbelah, menampakkan naga petir dengan kecerdasannya sendiri. Sepasang mata putih keperakannya dingin dan tanpa emosi. Itu seperti dewa kehancuran dunia, memandang rendah rakyat jelata. Feng Hao bisa merasakan bahwa naga petir sudah memiliki kehidupan di tubuhnya. Itu adalah kehidupan yang lahir dari keinginan dunia yang merusak. Begitu saja, dia menatap mata itu dengan bingung. Dia sepertinya memahami sesuatu. Namun, ketika dia mencoba yang terbaik untuk memahaminya, dia menyadari bahwa pemikiran ini sangat kabur. Seolah-olah itu ada seperti kepulan asap. Itu sangat tidak nyata. Mengaum. Naga petir tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Ia menurunkan tubuhnya dan bergegas turun dengan aura destruktif yang mengejutkan. Ia mengangkat cakarnya yang terbentuk dari busur petir murni dan meraih Feng Hao. Ia ingin mencabik-cabiknya. Itu tidak seperti pilar petir itu, tapi makhluk hidup dengan kesadarannya sendiri. Ia sebenarnya tahu bagaimana menggunakan teknik melawan musuh-musuhnya, menggunakan kelebihannya sendiri untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menghancurkan makhluk di depannya dengan sekuat tenaga. Kehendak dunia yang merusak juga bisa melahirkan kehidupan. Pikiran ini terlintas di benak Feng Hao. Melihat naga petir yang sudah turun, pikiran lain muncul di benaknya. Itu untuk melahap naga petir ini. Mustahil menelusuri asal-muasal semua makhluk hidup di dunia. Dalam legenda, tiga dewa besar kuno menciptakan segala sesuatu di dunia, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana mereka menciptakan kehidupan. Tampaknya penciptaan makhluk hidup adalah kemampuan ilahi tertinggi yang hanya dimiliki oleh para dewa kuno. Oleh karena itu, meskipun kaisar agung dan dewa dari berbagai ras itu mengerikan dan mengintimidasi, tidak satupun dari mereka yang mampu menciptakan ras baru. 1464. Hukuman surgawi dibagi menjadi sembilan lapisan. Di akhir setiap lapisan, naga petir pemusnah dunia akan muncul. Justru karena naga petir pemusnahan dunia ini memiliki kesadarannya sendiri sehingga banyak ahli yang mati di bawah cakarnya dan tidak mampu menerobos. Pada saat ini, Feng Hao memiliki pemikiran yang menantang surga. Dia ingin melahap naga petir pemusnah dunia yang lahir dari kehendak destruktif langit dan bumi. Dia sangat iri. Jika dia bisa memiliki naga petir pemusnah dunia di dalam tubuhnya, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan kekuatan seluruh lapisan hukuman surgawi. Jika dia bisa memiliki naga petir pemusnah dunia di dalam tubuhnya, bukankah itu berarti dia bisa mengendalikan kekuatan seluruh lapisan hukuman surgawi. Semakin dia memikirkannya, semakin panas hatinya. Matanya dipenuhi kegilaan. Itu karena sebagian besar awan kesusahan telah tersebar dan dilahap olehnya. Naga petir ini telah kehilangan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Feng Hao ingin mencobanya. Jika dia bisa melahapnya, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Seni Penyegelan Iblis Tertinggi Feng Hao menggunakan segel naga langit yang memakan untuk melawan naga petir, tapi dia sendiri menggunakan seni penyegelan iblis tertinggi dengan seluruh kekuatannya. Di dalam tubuhnya, energi emas melonjak seperti banjir, seperti ombak laut, bergulung ke langit, hampir mendidih. Di luar tubuhnya, cahaya kemasan itu seperti baju besi ilahi, begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Keagungan besar muncul, membuatnya tampak seperti dewa dari zaman kuno. Gemuruh. Naga petir itu ganas. Dengan momentum besar yang bisa menghancurkan segalanya, ia mengulurkan cakarnya yang besar dan mencakar ke bawah. Naga ilahi yang menyerang ke arahnya langsung dihancurkan, dan terus mendekati Feng Hao. Itu akan datang. Melihat naga petir yang semakin dekat, Feng Hao sedikit gugup. Cahaya kemasan di tubuhnya semakin terang. Bahkan sosoknya tidak terlihat jelas. Aum. Naga petir, yang momentumnya telah dilemahkan oleh naga ilahi, akhirnya tumbang. Itu membuka mulutnya yang ganas dan menggigit Feng Hao. Jejak penyegelan iblis tertinggi. Cahaya ilahi yang menakjubkan melintas di mata Feng Hao. Dia menyimpan segel naga pemakan surga dan membentuk formasi misterius di telapak tangannya. Itu mengeluarkan tekanan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Dia tidak punya cara untuk menghindar atau menyerang. Dia langsung menggunakan tangan kosongnya untuk meraih kepala naga yang sedang menuju ke arahnya. Ledakan. Dengan ledakan, Feng Hao dikirim terbang seolah-olah dia ditabrak kereta kuno. Darah emas menyembur ke mana-mana, dan tangannya berlumuran darah. Mereka dipenuhi retakan, seolah-olah akan meledak. Armor ilahi emas di lengannya telah hancur, dan tubuhnya dipenuhi retakan. Nak, apa yang kamu lakukan? Ceritan Penatua Feng dipenuhi dengan kepanikan. Bagaimana dia bisa menebak pikiran Feng Hao? Sekarang dia melihat Feng Hao ingin melawan naga ilahi dengan tubuh fisiknya, tiga jiwa dan enam rohnya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Bocah terkutuk ini masih berani melakukan apa saja. Apalagi itu selalu di luar ekspektasinya. Uhuk-uhuk. Feng Hao batuk darah dan memegang segel naga pemakan langit lagi. Dia memasukkan kekuatan ilusi ke dalam naga ilahi untuk memblokir naga petir yang sedang runtuh. Tuan, saya ingin melahap naga petir ini. Tidak ada kepanikan di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan fanatisme yang aneh. Ini karena dia sebenarnya menggunakan teknik ilahi tertinggi untuk menahan serangan tadi. Ini berarti dia masih memiliki kesempatan untuk melahap naga petir ini. Apa? Mendengar ini, Penatua Feng sangat terkejut hingga dia tidak dapat bereaksi. Dia langsung memarahi, Nak, apakah kamu gila? Kamu mendekati kematian. Tuan, saya yakin saya bisa melahapnya. Nasihat Penatua Feng tidak membuat Feng Hao menyerah. Sebaliknya, setelah menahan serangan tadi, dia semakin bertekad untuk melahap naga petir ini. Anda. Penatua Feng sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Tuan, jangan lupa bahwa saya telah melahap energi hukuman surgawi. Jika saya melahap naga petir ini, kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Feng Hao dengan cepat menenangkan dirinya dan memberi tahu Penatua Feng segala yang ada dalam pikirannya. Ramuan abadi di buku persenjataan ilahi bergoyang di tubuhnya. Saat efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya, luka di tubuh Feng Hao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, tubuhnya sekali lagi dilapisi dengan lapisan armor ilahi yang mempesona. Nak, jangan memaksakan dirimu. Penatua Feng tidak tahu bagaimana cara menghalangi Lin Fan. Setelah memberinya pengingat, dia terdiam. Dia sepertinya mengawasi dari samping dan siap bergerak kapan saja. Memang benar, jika Feng Hao bisa melahap naga petir ini. Betapa menakutkannya hal itu. Ini adalah makhluk yang terbentuk dari kehendak langit dan bumi yang merusak. Berapa banyak orang dengan level yang sama yang bisa mengabaikannya. Jejak Penyegelan Iblis Tertinggi Setiap kali naga petir jatuh, Feng Hao akan menyingkirkan segel naga pemakan langit dan menggunakan seni dewa tertinggi yang telah diturunkan oleh dewa kekosongan kepadanya dalam upaya mengendalikan naga petir. Dia tidak melupakan kata-kata dewa kekosongan. Seni surgawi ini dapat menekan beberapa makhluk yang tidak dapat dibunuh. Dengan kata lain, selama dia mencapai level tertentu, dia akan mampu menekan naga petir. Akibatnya, adegan sebelumnya terus terulang di ruang gelap gulita. Pertama, dia menggunakan segel naga pemakan langit untuk melemahkannya, lalu dia menggunakan Jejak Penyegel Iblis Tertinggi untuk menahannya lagi dan lagi. Sampai keempat belas kalinya. Gemuruh. Lei Long terjatuh, tapi Feng Hao masih mengulurkan tangannya, mencoba meraih tanduk naga Lei Long. Sebuah kekuatan besar jatuh, menggoyangkan tangannya hingga hampir terbelah. Aura destruktif yang mengerikan menyapu, memberinya semacam rasa sakit yang membelah, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Of. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar, dan armor ilahi di tubuhnya juga retak. Darah emas mengalir keluar, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Namun, dia tidak melepaskan tanduk naga itu. Dia menahannya dan meraih tanduk naga itu. Mengembangkan teknik. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao dengan gila-gilaan mengoperasikan teknik pengembangan. Kekuatan hisap yang luar biasa meletus. Naga petir menanggung beban terberat dari kekuatan hisapnya. Itu mendekatinya dan hendak menelannya. Namun, dia meremehkan situasinya. Busur listrik pada naga petir itu seperti logam, terkondensasi menjadi satu. Dia tidak bisa menelannya sama sekali. Bang. Saat dia masih linglung, kepala naga petir membentur dadanya dan membuatnya terbang lagi. Dadanya hampir amruk. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa menelannya? Ada bekas darah di sudut mulut Feng Hao. Matanya dipenuhi keheranan. Jelas sekali, dia tidak mengerti mengapa naga petir tidak bisa menelannya untuknya. Sekarang sudah lewat jam 6 pagi. Bab-bab ini agak lambat. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pembaca saya. Semoga Anda bahagia setiap hari. 1465. Gemuruh. Tubuh naga petir putih yang menakutkan itu setebal ember air. Sisik pada tubuhnya terbentuk dari busur petir dan tampak seperti logam padat. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan dan aura kehancuran menyebar, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa hal itu dapat menghancurkan dunia. Seolah-olah cakar biasa dapat menghancurkan dunia. Segel penyegel setan tertinggi. Sekali lagi, Feng Hao meraih kedua tanduk naga guntur dan mengaktifkan seni berkembang secara ekstrim. Kekuatan hisap yang sangat besar meletus sekali lagi dan sekitarnya menjadi pusaran air. Angin kencang bersiul dan naga petir ditarik mendekat. Namun, tetap sekeras logam dan tidak terpengaruh oleh daya hisapnya. Itu bertabrakan dengan Feng Hao sekali lagi dan mengirimnya terbang. Darah muncrat dari mulutnya dan wajahnya sepucat kertas. Ini sudah ketiga kalinya, tapi masih sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku harus menghancurkannya? Mata Feng Hao dipenuhi keraguan. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bisa melahap energi hukuman surgawi dan awan kesengsaraan. Kenapa dia tidak bisa melahap naga petir yang lahir dari keinginan destruktif dunia? Bocah, menyerahlah. Ini adalah makhluk yang lahir dari keinginan destruktif dunia. Jika kamu menghancurkannya dan melahapnya, itu akan sia-sia. Melihat Feng Hao dikirim terbang lagi, Penatua Feng mau tidak mau mencoba memujuknya. Padahal, dia juga punya harapan yang begitu besar. Jika Feng Hao benar-benar bisa melahap naga petir, maka pada saat itu, itu setara dengan mengendalikan hukuman surgawi yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun di tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandinginya. Aku, aku masih ingin mencoba lagi. Feng Hao sedikit keras kepala. Dia tidak ingin menyanyiakan kesempatan sebesar itu. Eh. Saat dia hendak menggunakan kekuatan hukuman surgawi, perubahan pusaran Marsial Yuan di tubuhnya menarik perhatiannya. Itu masih dalam kondisi awan kesengsaraan. Melihat energi yang tidak berubah dari awan kesengsaraan, jejak raguan melintas di benak Feng Hao. Awan kesengsaraan secara alami terbentuk ketika hukuman surgawi dipicu. Hukuman surgawi dan bahkan naga petir pemusnah dunia lahir dari awan kesengsaraan. Segera, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia ingin segera bertindak. Bang. Naga petir menyerang sekali lagi. Feng Hao masih memegang diagram formasi penyegelan iblis dengan satu tangan, meraih tanduk naga. Kemudian, dia tidak menggunakan teknik perluasan, melainkan memanggil energi awan kesusahan yang melayang di atas pusaran air esensi bela diri miliknya. Seketika, awan kesusahan menyelimuti naga petir itu. Berdengung. Ini adalah suara insinerasi yang sangat unik. Setelah Feng Hao membungkus energi awan kesusahan di sekitar naga petir, suara yang terdengar dari inti dao di benaknya sedikit berubah. Mengaum. Naga petir, yang diselimuti oleh awan kesusahan, sebenarnya seperti seekor harimau ganas yang terperangkap dalam sangkar besi di bawah dukungan soundburn yang aneh. Ia segera melepaskan diri dari tangan Feng Hao dan mulai bertabrakan dengan awan kesusahan. Ini. Feng Hao sedikit terkejut. Dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak pernah mengira bahwa energi awan kesusahan yang baru saja diatelan akan memiliki efek seperti itu. Ia mampu memenjarakan Lei Long. Set. Mungkin itu karena kepadatan awan kesusahan, tapi naga petir itu mengambil sudut dan melarikan diri. Sekali lagi ia mengangkat cakarnya yang tajam dan mencakar Feng Hao. Segel naga pemakan surga. Feng Hao tidak panik. Sebaliknya, seutas kegembiraan muncul di hatinya. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan segel naga pemakan surga dan menuangkan kekuatan ilusi ke dalamnya. Naga ilahi melonjak dan bertabrakan dengan Lei Long. Begitu saja, itu aus lagi dan lagi. Mengaum. Setelah kelima kalinya, naga petir yang terperangkap dalam energi awan kesusahan jelas jauh lebih redup. Ia tidak dapat melepaskan diri dari sangkar yang gelap gulita. Ia terus-menerus meraung saat bertabrakan tanpa jalan keluar. Energi awan kesusahan bisa dikatakan satu-satunya energi di dunia ini yang bisa menjebaknya. Karena lahir dari awan kesusahan, itu seperti eksistensi yang lahir dari awan kesusahan. Pada saat ini, kekuatannya sudah jauh lebih lemah. Ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Berdengung. Suara aneh itu sekali lagi bergema di benak Feng Hao. Apalagi menyebar, menyebabkan awan kesusahan hitam menjadi lebih terang. Cahaya dingin metalik berkedip-kedip, menjadi semakin padat. Teknik Amplifikasi. Tanpa ragu, Feng Hao mengaktifkan teknik amplifikasi. Segera, energi awan kesusahan menjadi lebih kecil. Perlahan, naga petir di dalamnya juga mulai menyusut. Selangkah demi selangkah, ukurannya menjadi lebih kecil. Seperti seteguk kabut, ia ditelan oleh Feng Hao dan memasuki pusaran Marsial Yuan. Tentu saja, ini tidak berarti semuanya sudah berakhir. Feng Hao dapat merasakan naga petir masih berjuang di dalam awan kesengsaraan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika dia ceroboh dan naga petir menerobos awan kesengsaraan, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Feng Hao, dia akan tetap terkoyak. Oleh karena itu, meskipun dia sangat ingin mengejar ketinggalan, dia harus berhenti dan menyempurnakan Lei Long terlebih dahulu. Di atas kepalanya, awan kesusahan telah menyebar. Aura destruktif perlahan menghilang. Feng Hao duduk bersila di ruang gelap gulita tanpa batas dengan mata terpejam dalam konsentrasi. Berdengung. Di dalam tubuhnya, suara pembantaian yang terbakar bergema. Seolah-olah langit dan bumi sedang runtuh dan dunia akan segera hancur. Suara itu bergema tanpa henti di atas pusaran Marsial Yuan. Feng Hao mengaktifkan teknik amplifikasi dan menggunakan awan kesusahan untuk mengendalikan Lei Long untuk menyempurnakannya. Feng Hao, yang memiliki pengalaman memurnikan semua jenis kristal aneh, tentu saja tidak akan bingung. Dia bukannya tidak sabar. Sebaliknya, dia dengan tenang mulai menyempurnakan skala terbalik terlemah Lei Long. Prosesnya sangat lambat. Setelah lebih dari 10 menit kerja keras, Feng Hao hanya berhasil mengendalikan gumpalan busur listrik di tubuh Lei Long. Namun, gumpalan busur listrik ini seperti sekering yang menyala secara bertahap, menyebar dari skala terbalik ke seluruh tubuh. Satu gumpalan berubah menjadi dua gumpalan, dua gumpalan berubah menjadi empat gumpalan. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Mungkin satu jam, mungkin satu hari. Tiba-tiba, Feng Hao yang sedang duduk bersila membuka matanya. Matanya putih keperakan dan sangat menakutkan. Dua sinar cahaya melesat seperti dua pilar petir ke kedalaman kegelapan. Setelah waktu yang lama, suasana perlahan menjadi tenang. Kesuksesan. Feng Hao menghela nafas panjang dari udara keruh dengan bekas busur listrik. Sedikit kegembiraan muncul di matanya. Mengaum. Di atas pusaran Marsial Yuan, awan kesengsaraan menetap. Di dalamnya, terdengar auman naga yang samar. Sangat menakutkan. Di dalam awan kesusahan hitam yang pekat ini, Lei Long yang berukuran saku menghembuskan kabut, menyerap busur listrik di awan kesusahan untuk memperkuat dirinya. Ini. Penatua Feng juga memperhatikan situasi ini. Dia sedikit tercengang. Mulutnya terasa kering dan dia tidak bisa berbicara dalam waktu lama. Hatinya bergetar. Ia benar-benar melahap makhluk yang lahir dari kehendak destruktif langit dan bumi. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan ini? Keluar. Feng Hao membuka mulutnya dan Lei Long seukuran saku terbang keluar dari mulutnya. 1466. Mengaum. Di ruang cahaya yang gelap gulita dan tak terbatas, naga guntur dengan busur listrik yang berkedip-kedip naik ke langit, membawa aura destruktif dan mematikan. Sepasang mata putih keperakan yang dingin dan tanpa emosi membuat orang bergidik. Bang. Naga itu mengayunkan cakarnya dan menghantam udara, menyebabkan ledakan yang terdengar seperti guntur yang teredam bergemuruh dan menyebar hingga ribuan mil. Angin kencang mengamuk dan bersiul seperti ombak. Tingkat kekuatan ini melampaui segel naga pembalik langit saat ini. Melihat kekuatan naga petir, mata Feng Hao dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Dia sudah menguasai telapak tangan pembalik langit yang sempurna, jadi dia tidak perlu berada dalam kondisi kental untuk waktu yang lama. Namun, karena fisiknya saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatan tertinggi sebanyak seratus kali, jadi dia tidak punya pilihan selain mengendalikannya. Sama seperti apa yang tercatat dalam kitab suci yang diturunkan oleh Dewa Kekosongan, kekuatan telapak tangan pembalik langitnya dapat ditingkatkan sekitar 10 kali lipat. Dengan kata lain, kekuatannya hanya sepersepuluh. Ini karena tubuh fisik tertingginya telah ditempa oleh cahaya surgawi dari Gunung Oracle dan diperkuat beberapa kali. Selain itu, dia juga diperkuat oleh teknik penyegelan iblis tertinggi. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan mampu menahan kekuatan 10 kali lipat. Namun sekarang, naga petir yang telah dilemahkan berkali-kali ini memiliki sepersepuluh kekuatan dari telapak tangan pembalik langit yang sempurna. Jika pulih ke keadaan semula, mungkin akan mencapai tingkat yang mengerikan. Bagaimanapun juga, telapak tangan pembalik langit adalah seni ilahi. Itu hanya satu tingkat hukuman surgawi, namun mampu melebihi sepersepuluh kekuatannya. Ini berarti jika itu adalah hukuman surgawi tingkat 9, itu mungkin akan melampaui batas telapak tangan pembalik langit. Dengan naga petir di tubuhku, aku akan memiliki metode penyelamatan nyawa lainnya di masa depan. Setelah menelan naga petir ke dalam tubuhnya, Feng Hao menghela nafas panjang dan menekan kegembiraan di hatinya. Ini akan menjadi kartu asnya. Begitu dia melepaskan naga petir, itu pasti akan melampaui kekuatan Saint Skill. Di saat kritis, dia pasti bisa memberikan kejutan besar pada lawannya. Sekarang, Feng Hao sedang memikirkan cara menangkap lebih banyak naga petir dan menyimpannya di tubuhnya. Dengan cara ini, jika dia melepaskan semuanya sekaligus, itu mungkin akan sangat menggemparkan. 10, 100, 1000 Siapa yang mampu menahan pemboman seperti itu? Namun, bagaimana cara mendapatkan naga petir dengan mudah? Mengesampingkan fakta bahwa dia bahkan tidak memilikinya, dia takut dia akan meledak jika dia benar-benar melahap ratusannya. Hukuman Surgawi Selama ada hukuman surgawi, akan ada leilong. Feng Hao seperti orang gila, memusatkan pikirannya pada Tianfa. Naga petir jenis ini hanya akan muncul di awan kesusahan ketika hukuman surgawi turun. Saat ini, dia memang tidak dapat menerapkan hukuman surgawi. Namun, jika dia menerobos ke dalam area kesengsaraan orang lain, dia masih akan meminta hukuman surgawi. Semakin dia memikirkannya, semakin cerah matanya. Saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan hukuman surga pertama. Bahkan jika itu turun, itu hanya akan mengisi kembali naga petirnya. Nak, jangan gunakan benda ini kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, benda ini tidak akan bisa membunuhmu. Suara Penatua Fen bergema di benaknya, dengan hati-hati mengingatkannya. Saya mengerti. Feng Hao mengangguk. Bahkan jika Penatua Fen tidak mengatakannya, dia juga memahami hal ini. Namun, ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, tidak masalah meskipun dia mengumumkannya ke publik. Di hadapan kekuasaan absolut, semua trik dan skema tidak akan berguna. Cepat kejar, kamu sudah menyianyiakan setengah hari. Setelah beberapa lama, Penatua Fen mengingatkannya. Terlebih lagi, dia menggunakan nada yang lebih hati-hati dari sebelumnya. Kamu tidak boleh melepaskannya. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu harus menyegelnya. Jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Iya. Sebuah pemikiran melintas di hati Feng Hao. Segera, ekspresinya berubah menjadi serius dan tegas. Matanya langsung menyala dengan api surgawi berwarna ungu saat dia mengamati sekelilingnya. Tidak lama kemudian, dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Itu adalah gumpalan aura yang sengaja ditinggalkan oleh bola kecil itu. Itu membentuk garis panjang dan memasuki kedalaman cahaya hitam pekat yang mengalir. Aduh. Dengan satu langkah, Feng Hao berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mengejarnya, menghilang ke dalam kegelapan yang gelap gulita. Di depannya ada kegelapan tak berujung. Sepertinya tidak ada akhir, dan tidak ada jalan keluar. Feng Hao bergegas selama satu jam, tetapi dia masih menemukan bahwa aura yang ditinggalkan oleh bola kecil itu meluas hingga kekejauhan. Dia tidak bisa melihat akhir bahkan dengan ki ungu dari timur. Feng Hao sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Putra cahaya suci telah memberinya kejutan besar. Dia mampu maju ke alam suci agung dalam waktu sesingkat itu sambil bersembunyi di benua langit bela diri. Ini berarti ada rahasia di benua langit bela diri yang tidak dia ketahui, dan rahasia ini diketahui oleh putra suci cahaya. Setelah beberapa lama, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Tuan, apa latar belakang putra suci cahaya ini? Mengapa dia memiliki energi semacam itu? Saya merasa itu tidak menyenangkan dan kotor. Tampaknya energi semacam ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Putra suci cahaya. Setelah beberapa saat, suara rendah penatua fan terdengar. Dia langsung menyangkalnya. Aku tahu fondasi seperti apa yang dimiliki orang-orang dari Light Sein Mansion. Energi semacam itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh Light Sein Mansion. Seperti yang kamu katakan, energi itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Penampilannya memang tidak menyenangkan. Seolah dia memikirkan sesuatu, suaranya penuh perubahan dan sedikit kekhawatiran. Rumah suci cahaya. Mendengar kata-kata ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Light Sein Mansion pernah menjadi kekuatan utama ras manusia ketika saya masih hidup. Namun, sejak saat itu, orang-orang itu suka menipu orang-orang di bawah panji cahaya, mengatakan bahwa mereka berperang melawan kejahatan dan menipu kepercayaan masyarakat. Rumah Dewa Racun menjadi target mereka. Namun pada saat itu, rumah Dewa Racun selalu menganggap rumah suci cahaya sebagai badut dan mengabaikan mereka. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka rumah suci cahaya pasti telah melewati rumah Dewa Racun. Intinya, jadi mereka mengambil tindakan untuk memusnahkan mereka. Bagaimanapun, mereka pada awalnya tidak berada pada level yang sama. Menurut deskripsi Feng Hao tentang kuil cahaya, Penatua Feng menceritakan semua yang dia ketahui. Dari kata-katanya, Feng Hao tahu bahwa Penatua Feng tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Light Sein Mansion. Memprovokasi Rumah Dewa Racun Setelah merenung sebentar, Feng Hao menyadari. Mungkin seperti yang dikatakan Penatua Feng, bahwa Sekret Radians Manor telah lama memprovokasi Poison God Manor, itulah sebabnya mereka menderita bencana seperti itu dan mundur ke dunia primordial. Namun ambisinya tidak berkurang karena hal tersebut. Sebaliknya, dia ingin menyelinap ke benua langit Beladiri dan menguasai benua misterius ini. Oleh karena itu, ketika aliansi cahaya menyusup ke benua langit Beladiri, target pertamanya adalah Tanah Suci Laut Utara. 1467 Wilayah Mang Utara dikatakan sebagai tempat di mana leluhur racun tertinggi binasa. Tanah Suci Mang Utara sama dengan kediaman Dewa Racun di benua Seratus Ras, yang memuja racun. Sekret Light Manor, yang menderita kerugian besar di tangan Poison God Isted, tentu saja akan membalas dendam di Northern Mang Secret Ground. Hasilnya, Sekte Bayangan Setan lahir. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Sekte Iblis Bayangan hanya bisa hidup dalam pengasingan dan diam-diam menggunakan racun untuk mengendalikan ahli dari semua sisi, berharap mendapat kesempatan untuk kembali. Dalam sekejap, alur pemikiran Feng Hao meluas. Segera, dia merasa bahwa masalah ini sungguh ajaib. Tanpa konflik antara Poison God Isted dan Secret Light Manor, tidak akan ada Sekte Bayangan Iblis, dan dia tidak akan bertemu Hua Yun Tian di Bingcheng. Tanpa bantuan Hua Yun Tian, dia tidak akan mendapatkan kristal ganjil pertamanya. Dengan demikian, dia tidak akan bisa menghilangkan racun Hua Yun Tian dan mengeluarkan King Wu. Kalau begitu, tidak akan ada banyak hal misterius. Tanpa King mengkecil, apakah Feng Hao akan tetap pergi ke wilayah Mang Utara? Jawabannya adalah tidak. Di wilayah Mang Utara, Feng Hao bertemu Yan Qing lagi dan mengenal Samsara dan Sue Yan. Di sana, dia memperoleh segel naga pemakan langit dan manik spiritual. Lebih penting lagi, dia mendapatkan warisan sage agung. Jalur niat bertarung jelas merupakan kunci baginya untuk menerobos ke alam kaisar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa banyak hal telah ditakdirkan oleh langit. Tanpa hubungan ini, jika Feng Hao ingin mencapai posisinya saat ini dan memperoleh pencapaiannya saat ini, dia mungkin masih harus mengambil banyak jalan memutar. Haruskah aku berterima kasih atau membencimu? Feng Hao menghela nafas dan pikirannya kembali ke topik sebelumnya. Tuan, karena energi buruk ini bukan milik Secret Light Manor, dari mana datangnya putra suci cahaya. Dia tidak mengerti mengapa putra cahaya suci begitu kuat sehingga dia benar-benar melampaui dirinya. Pada saat yang sama, dia juga melampaui fisik Raja Neter tertinggi, Leng Yuesen, dan fisik Asura. Jika dia memiliki dasar dan bakat seperti itu, bagaimana Secret Light Manor bisa begitu pengecut saat itu dan dengan mudah dilenyapkan oleh Divine Poison Manor. Jika tebakanku benar, benda itu bukan lagi putra cahaya. Suara Penatu Afen dipenuhi dengan kehatian-hatian dan bahkan membawa sedikit kemarahan dan kebencian Leng Yuen. Orang-orang di Secret Light Manor diusir oleh Dewa Poison Manor, jadi mereka menghubungi monster itu. Dan bahkan melepaskannya. Sebagai Master Seni Bella Diri Void, dia secara alami mengetahui banyak rahasia. Di antara mereka, dia sangat akrab dengan fakta bahwa Dewa Kekosongan telah menyegel monster yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang tahu asal-muasal monster itu. Sepertinya itu sengaja dihapus oleh seseorang. Sekarang, tercatat dalam beberapa buku rahasia kuno bahwa monster yang tersegel itu dipenuhi dengan pertanda buruk. Jika dilepaskan, dunia akan terjerumus ke dalam bencana. Bahkan akan mengarah pada akhir dunia. Bahkan Penatua Fan tidak yakin apakah monster ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Namun, dia telah mengetahui dari catatan kuno beberapa ras di benua seratus ras bahwa monster ini telah menghancurkan beberapa ras dan melahap semua ahli mereka. Benar sekali, ia akan melahap makhluk hidup apapun, baik manusia maupun binatang. Nampaknya keberadaannya adalah untuk melahap dan memusnahkan seluruh makhluk hidup di dunia. Penatua Fan tidak menyangka Secret Light Manor punya nyali untuk menghubungi monster tak menyenangkan itu dan bahkan melepaskannya. Tidakkah orang-orang bodoh itu tahu bahwa monster itu tidak akan melepaskan mereka. Tidak ada harapan sama sekali jika mereka melepaskannya. Penatua Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika dia memikirkan hal ini. Hanya ada sedikit ras di benua seratus ras yang mengetahui keberadaan monster itu. Namun, sebagai dewa cahaya yang secara pribadi menyaksikan pertarungan antara dewa kekosongan dan monster, dia secara alami akan meninggalkan beberapa catatan untuk dipelajari oleh generasi mendatang. Monster yang disegel oleh dewa kekosongan sendiri. Feng Hao terkejut setelah mendengar penjelasan Penatua Fan. Dia tidak salah jika merasa khawatir. Light Sein, bukan, monster itu adalah ancaman terbesar. Hanya dewa kekosongan yang bisa menyegelnya. Ini sangatlah penting. Karena itu, monster ini pasti tidak akan melepaskannya. Itu pasti akan membunuhnya sebelum dia bisa tumbuh. Saya harus membunuhnya. Kilatan tajam melintas di mata Feng Hao. Tingkat pertumbuhan monster itu terlalu cepat. Mungkin ia telah melahap sesuatu, itulah sebabnya ia melaju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, justru karena kemajuannya yang tidak teratur, Feng Hao tidak berani membiarkannya tumbuh lebih jauh. Dalam beberapa tahun lagi, situasinya akan menjadi lebih buruk. Terlebih lagi, tidak sebodoh itu untuk melahapnya lagi. Jika itu terjadi, hanya kematian yang menantinya. Kemudian, Penatua Fan memberitahu Feng Hao beberapa rumor lagi tentang monster itu, yang membuatnya semakin gemetar. Ia telah memakan ratusan juta nyawa untuk mendapatkan namanya yang menakutkan. Feng Hao bahkan tidak bisa menebak betapa menakutkannya saat itu. Seperti yang dikatakan Penatua Fan, ia bisa menelan seluruh kota dalam satu tegukan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ia bahkan bisa melahap ahli tingkat kaisar. Jelas sekali bahwa wilayahnya saat itu tidak lebih rendah dari tingkat kaisar. Bahkan mungkin berada pada level yang sama dengan para dewa. Tuan, sejak Secret Light Manor melepaskannya, mengapa masih sangat lemah? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Ini. Penatua Fan juga sedikit ragu. Setelah beberapa lama, dia berkata, setelah membunuhnya, pergilah ke segelnya dan periksa apakah ada cacat pada segelnya. Oke. Feng Hao setuju tanpa ragu sedikitpun. Meskipun dia tahu itu berbahaya, dia harus pergi. Jika tidak, seluruh dunia akan mengalami bencana besar. Suara mendesing. Ruang itu dibelah dan Feng Hao keluar. Apa yang terlihat dalam pandangannya adalah wilayah yang suram. Ada lapisan demi lapisan kabut hitam, dan kebencian memenuhi udara. Bahkan menutupi pancaran sinar matahari di langit. Samar-samar, ada jeritan menyedihkan yang keluar dari angin. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka benar-benar telah tiba di dunia bawah. Itu sangat menakutkan, dan membuat orang bergidik. Ini adalah benua Tianwu. Bahkan Feng Hao pun tidak percaya. Namun, di pinggir wilayah ini, dia melihat sebuah bola kecil dengan sepasang mata seperti permata yang bersinar terang. Ada di dalam. Feng Hao mengerutkan kening. Ya. Tanpa diduga, Xiao Qiu menganggup padanya dengan ekspresi serius yang jarang terjadi. Ci, ci. Tanpa ragu sedikitpun, energi calamity cloud dan heavenly punishment menyembur keluar dari tubuh Feng Hao ke segala arah. Perlahan-lahan, ia menyelimuti seluruh wilayah seukuran kota kuno, membentuk sangkar besar yang terbuat dari busur listrik. Bahkan tidak ada satupun jejaknya yang bisa lolos. 1468. Ah. Ceritan melengking bergema dan membubung ke langit. Seolah-olah ada hantu yang melolong kesakitan. Aura mematikan menyebar hingga ribuan mil, mengubah segala sesuatu dalam jarak beberapa mil menjadi negeri hantu. Kawasan itu tidak lagi seperti dulu. Bahkan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan bantuan mata ungunya, Feng Hao samar-samar bisa melihat bahwa tempat ini seharusnya adalah sebuah kota, apalagi ukurannya cukup besar. Tampaknya itu cukup kuno dan penuh perubahan. Mungkinkah itu kota kuno? Feng Hao sedikit mengernyit. Mata ungunya bersinar saat dia mengamati kabut hitam, mengamati skala bangunan. Dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan kota kuno Nefrite dan Laut Utara. Ia menemukan bahwa kota yang diselimuti kabut hitam ini tidak lebih kecil dari kedua kota kuno tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan besar kota yang diselimuti kabut hitam ini adalah kota kuno. Mungkinkah? Ekspresi Feng Hao berubah dingin, hampir berubah menjadi es. Jika ini benar-benar kota kuno, lalu bagaimana dengan orang-orang di dalamnya? Setiap kota kuno memiliki setidaknya beberapa ratus ribu orang. Dengan kata lain, ratusan ribu orang ini telah dimangsa oleh Saint of Light. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa orang suci cahaya dapat mencapai alam orang suci agung dalam waktu sesingkat itu. Sial, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kata-kata dingin keluar dari mulutnya. Perlahan, tubuh Feng Hao melonjak ke langit. Dia berdiri di langit, menatap lurus ke kota kuno yang sudah diselimuti energi hukuman surgawi. Kemudian, dia membuka mulutnya dan meludah. Keluar. Mengaum. Saat auman naga terdengar, naga petir itu melompat keluar dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat mengembang hingga panjangnya lebih dari 20 meter. Ia melayang di awan kesusahan yang tinggi di langit, melihat ke bawah pada situasi kota kuno yang menakutkan di bawah. Di sana, pupil ungunya berkedip-kedip. Dengan sangat cepat, Feng Hao menemukan pusat kota kuno. Di sana, kabut hitam paling tebal. Tinta itu berwarna hitam pekat, dan bahkan dengan pupil ungunya, dia tidak dapat melihatnya. Setelah mengamati beberapa saat, Feng Hao dapat memastikan bahwa gugusan kabut hitam ini adalah pusatnya. Pergi. Mengikuti perintah Feng Hao, kilatan dingin melintas di mata putih keperakan Leilong. Dia melompat dan menyerang. Tanpa ragu sedikitpun, dia menyerbu menuju kabut hitam yang paling padat di area tersebut. Suara mendesing. Leilong memiliki kecerdasannya sendiri. Ia merentangkan cakarnya yang seperti logam dan mencakar kabut hitam. Dalam sekejap, kabut hitam terkoyak. Bagaimana ini mungkin? Jangan bilang kalau ada hukuman surgawi. Bagaimana hukuman surgawi bisa menimpaku? Teriakan panik terdengar dari kabut hitam, dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Kemudian, Feng Hao melihat kepala hitam pekat dengan penampilan yang tidak bisa dibedakan melayang ke langit dengan tubuh yang agak transparan, menghindari cakar naga petir. Tidak diragukan lagi, dia adalah santo cahaya. Untuk menghindari hukuman surgawi, ia telah meninggalkan tubuhnya. Namun, dalam waktu kurang dari beberapa jam setelah tiba di sini, ia kembali membentuk sebuah tubuh. Ini mengejutkan Feng Hao. Membunuh. Feng Hao mengeluarkan perintah kepada Lei Long. Segera, mata Lei Long bersinar dengan cahaya dingin. Bagaikan seekor naga hidup, ia membubung ke langit dan mengejar Sein of Light. Itu kamu. Sekilas, Sein of Light menemukan lokasi Feng Hao. Segera, ekspresi keterkejutan melintas di matanya yang hitam pekat dan tanpa pupil. Di luar, awan kesusahan masih ada, busur petir masih ada, dan naga petir masih ada. Namun, itu tidak menyerang Feng Hao. Sebaliknya, ia menyerang Sein of Light. Bagaimana mungkin santo cahaya tidak terkejut? Seolah-olah posisi kedua belah pihak telah tertukar. Bang! Bang! Sementara ia tertegun sejenak, naga petir itu menyerbu dan langsung mengirimnya terbang. Tubuhnya yang baru terbentuk belum lama ini hampir hancur. Cairan hitam seperti energi memercik ke segala arah, merusak tanah hingga terbentuk banyak lubang. Asap hijau keluar dari kekuatan korosif. Ah! Dengan teriakan yang menusuk, Sein of Light dengan cepat mundur. Matanya dipenuhi kepanikan. Itu karena ia bisa merasakan kematian. Ia menyesal secara impulsif menemukan Feng Hao. Setelah melahap dan memurnikan segala sesuatu dari Sein of Light, ia secara alami memahami situasi saat ini. Sekarang, tampaknya ada beberapa perubahan di dunia. Setiap jalan menuju titik ekstrim diblokir, dan tidak mungkin untuk ditembus. Oleh karena itu, puncak level Sein sudah menjadi batasnya. Namun, tidak ada batasan. Selama diberi waktu yang cukup, ia pasti bisa mencapai puncak alam Kaisar. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Ketika pergi ke kota kuno lain, ia menerima kabar bahwa seseorang menargetkan klan Feng. Ia tahu bahwa Feng Hao pasti akan muncul lagi, jadi ia bersembunyi di kegelapan. Namun, tidak menyangka bahwa Feng Hao sudah berada di puncak alam Sucivana. Terlebih lagi, tidak menyangka Feng Hao masih bisa melawan setelah dilahap. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan situasi tragis saat ini. Langit menjungkir balikan telapak tangan. Cahaya dingin melintas di mata Feng Hao. Dengan menghentakkan kakinya, dia muncul di belakang Sein of Light. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan raksasa seukuran gunung mengembun dan langsung menekannya. Ledakan. Meskipun ia punya waktu untuk melayangkan pukulan, bagaimana lengannya yang baru terkondensasi bisa menahan serangan Feng Hao, yang telah mencapai alam Suci Agung. Di bawah tekanan telapak tangan raksasa, lengannya langsung meledak, dan tubuhnya juga terlempar. Kemudian, Lei Long bergegas mendekat dan menekan kaki Sein of Light dengan cakarnya. Boom, boom, boom. Lei Long mengangkat cakar raksasanya dan terus-menerus membantingnya. Hanya dalam beberapa kali, tubuh yang telah terkondensasi itu hancur berkeping-keping, dan ia menjerit dengan sedih. Tubuh Feng Hao ditutupi oleh busur petir, mengisolasi dirinya dari kabut hitam tebal di sekitarnya. Dia memandang dengan dingin, memegang telapak tangan raksasa di tangannya, siap mencegahnya kabur kapan saja. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Mengapa hukuman surgawi menyerang saya? Sial, ini hukuman surgawi Anda. Apakah hukuman surgawi itu buta? Ia melolong tanpa henti, suaranya tajam, seperti ratapan roh jahat. Belum pernah sesedih ini, bahkan ketika ia ditekan oleh dewa ketiadaan. Karena pada saat itu, ia tahu tidak ada yang bisa membunuhnya. Namun kini, ia merasakan aura kematian dalam jarak yang begitu dekat. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, aku bisa mengajarimu rahasia hidup kekal. Itu menakutkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Di bawah ancaman kematian, ia tidak memiliki tulang punggung, dan memohon pada Feng Hao untuk melepaskannya. Hidup abadi. Mendengar dua kata ini, mata Feng Hao bersinar dengan tatapan aneh. Itu benar. Aku bisa memberimu hidup yang kekal. Kehidupan yang benar-benar kekal, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Untuk meningkatkan kredibilitasnya, ia berteriak seolah-olah sedang mengumpat. 1469 Keabadian adalah tujuan yang dikejar oleh semua makhluk hidup di dunia. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti itu. Bahkan Feng Hao memiliki harapan besar di hatinya bahwa dia bisa hidup bersama orang yang dicintainya selamanya. Ia tak rela mengalami pemisahan hidup dan mati. Namun, bisakah dia benar-benar hidup selamanya dan menjadi makhluk abadi? Itu benar. Aku abadi. Bahkan Dewa Ketiadaan pun tidak bisa membunuhku saat itu. Light Saint Child terus berteriak di bawah cakar naga guntur. Untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup selamanya, dia tidak mempedulikan hal lain. Anda melihat aura menjijikan yang memancar dari Light Saint Child, mata Feng Hao bersinar karena kesadaran. Memang benar, jika itu masalahnya, tumpukan benda menjijikan di depannya ini benar-benar abadi. Bahkan Dewa Ketiadaan tidak bisa berbuat apa-apa, itulah sebabnya dia menyegelnya. Saya tidak menginginkan keabadian seperti ini. Feng Hao berkata dengan dingin. Dia tidak tergerak sama sekali. Memang benar dia menginginkan keabadian. Namun, dia tidak mau hidup dengan cara yang menjijikan. Kehidupan kekal, meski sangat kabur, namun ia yakin bahwa ia bisa mencapai kehidupan kekal dengan caranya sendiri. Ledakan, ledakan. Atas isyaratnya, naga guntur mengangkat cakarnya yang kuat dan menginjak kepala Light Saint Child dengan aura penghancur yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, kepala hitam pekat itu meledak seperti semangka. Cairan hitam berceceran di mana-mana, mengeluarkan asap hitam. Ceritan melengking bergema. Aku tidak bisa menerima ini. Light Saint Child telah hidup lama sekali. Ia bahkan bisa bergerak tanpa hambatan selama era mitologi. Ia telah melahap kaisar agung dan bersifat tirani. Namun, ia mati sia-sia di sini. Tentu saja, itu dipenuhi dengan kebencian. Suara mendesing. Suara mendesing. Kulit Feng Hao sedingin es. Dia mengulurkan lengannya, dan dari kelima jarinya, bola energi hukuman langit menyembur keluar. Itu menyebar dan menutupi cairan hitam yang tumpah ke tanah. Busur listrik berkedip-kedip, membawa kekuatan penghancur murni, mengubah cairan hitam menjadi gas dan menguapkannya tanpa meninggalkan bekas. Namun, dia tidak menyadari bahwa setetes cairan hitam legam justru jatuh ke dalam kabut hitam tebal dengan sudut yang aneh. Apalagi itu seperti cacing kecil yang tenggelam ke dalam tanah. Fiu! Feng Hao menghela nafas lega dan bangkit. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia mengencangkan jaring yang dibentuk oleh energi hukuman surgawi dan menyelimuti wilayah hantu neter, perlahan-lahan menghapus kabut hitam. Sekitar 10 menit kemudian, semuanya kembali normal. Hanya kabut hitam pekat di tengah kota kuno yang masih menahan korosi busur listrik. Namun, perlahan-lahan melemah. Tidak ada yang tersisa. Mata Feng Hao meredup saat dia mengamati kota kuno yang bobrok itu. Bahkan tidak ada setetes darah pun yang tertinggal. Yang ada hanyalah reruntuhan bangunan yang terkorosi oleh kabut hitam. Dari tanda-tanda ini, dia dapat mengetahui bahwa orang-orang di kota kuno tidak dapat melawan sama sekali dan langsung dilahap olehnya. Dari mana asalnya? Feng Hao mengerutkan alisnya. Karena ada satu makhluk seperti itu, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada makhluk kedua? Karena itu, dia sangat ingin mengetahui asal-usulnya. Hanya dengan begitu dia dapat menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya dan mengakhiri keberadaan bahaya tersembunyi ini. Untungnya, itu hanya di alam suci fana. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Suara Penatua Feng juga menjadi rileks, dengan sedikit rasa takut yang masih ada. Tuan, apa yang terjadi? Feng Hao bingung ketika mendengar ini dan tidak begitu mengerti maksud kalimat ini. Benua Tianwu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Suara Penatua Feng dipenuhi dengan perasaan berubah-ubah dan khawatir, serta sedikit ketidakberdayaan. Oh! Mendengar ini, jantung Feng Hao berdetak kencang dan dia bertanya dengan hati-hati. Tuan, sebenarnya saya punya banyak keraguan. Tanah terlarang di wilayah Nirvana, keberadaan tanah suci Dokter Suci, tanah terlarang Beimang di wilayah Beimang. Masih banyak tempat yang belum dia ketahui, penuh dengan segala macam misteri. Semakin dia bersentuhan dengannya, semakin dia menyadari bahwa benua Tianwu tidak sesederhana kelihatannya, terutama pada era mitologi. Ini jelas merupakan masa kemasan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, secara bertahap jatuh ke dalam kehancuran. Dahinya bersinar, dan cahaya berkilau keluar darinya, perlahan-lahan mengembun menjadi sosok tua. Tatapannya tertuju pada kabut hitam yang masih membandel. Setelah beberapa lama, Penatua Feng menghela nafas, melirik ke arah Feng Hao, dan berkata dengan lemah, kamu juga pernah melihatnya, bukan? Itu benar. Menurut beberapa catatan kuno yang saya temukan saat itu, saya menyimpulkan bahwa Tianwu benua pernah menjadi medan perang. Perang yang tak terbayangkan terjadi di sana, dan bahkan banyak kaisar dewa yang ikut serta. Banyak benda telah dihancurkan, dan tidak ada catatan rincin tentang benua Tianwu dalam buku kuno berbagai klan. Faktanya, banyak klan yang bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Bahkan jika mereka melakukannya, hanya pemimpin klan, atau tetua dari beberapa faksi besar yang tahu. Jika tidak, dunia sudah lama berada dalam kekacauan. Adapun catatannya sengaja ditinggalkan untuk keturunannya oleh para ahli yang memperoleh informasi tersebut. Hanya beberapa klan dan faksi yang sangat kuno yang memilikinya. Medan perang. Keraguan di mata Feng Hao menjadi lebih kuat, dan dia dipenuhi kebingungan. Iya, medan perang. Penatua Feng menganggup dan berkata, pada saat itu, benua Tianwu sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia primordial. Namun, selama perang itu, benua itu terpecah menjadi banyak dunia kecil, seperti basis klan Feng Anda. Namun, kebanyakan dari mereka langsung dihancurkan menjadi bubuk, itulah sebabnya benua Tianwu menyusut menjadi ukurannya saat ini. Dalam perang itu, entah berapa banyak ahli yang tewas di negeri ini. Jadi, menurut rumor dari berbagai klan, ada banyak harta ilahi yang terkubur di benua Langit Beladiri. Akibatnya, sebelum era primordial, Langit Beladiri benua dipenuhi dengan pertempuran tanpa akhir, dan berbagai klan kuat memandangnya sebagai tumpah ruah. Sampai munculnya Kaisar Huang, An. Kaisar Huanggu. Hati Feng Hao bergetar. Kaisar Huanggu dikabarkan menjadi kaisar besar terakhir di dunia. Perbuatannya didewakan, dan kemampuannya mengerikan. Dia hampir maha kuasa. Di masa lalu, Feng Hao juga percaya bahwa penguasa Huanggu adalah manusia. Faktanya, semua orang di benua Tianwu masih mempercayai hal tersebut. Namun, setelah pergi ke benua seratus ras dan melihat kemakmuran berbagai ras, dia menjadi ragu. Jika penguasa Huanggu benar-benar seorang manusia, maka umat manusia seharusnya berada pada puncak kejayaannya saat itu. Namun, rumor yang beredar saat ini adalah bahwa umat manusia telah jatuh ke dalam keadaan terpencil sejak era tiga guru dewa. Mereka tidak pernah bangkit lagi, dan berada dalam kondisi yang menurun selama bertahun-tahun. 1470. Asal-usul Kaisar Huanggu sangat misterius. Bahkan tak seorang pun tahu dia berasal dari Rasmana. Namun, ada rumor bahwa dia berasal dari dunia penglai. Penatua Fen melanjutkan, sedikit rasa hormat di matanya. Dia adalah seorang ahli yang patut dihormati. Dialah yang menghentikan kekacauan di benua Tianwu. Penglai. Wupil Feng Hao sedikit melebar. Dia pernah berada di sana sekali di bawah pimpinan Liu Chanyan untuk memetik rumput abadi Senong. Dia juga menyaksikan perbedaan di dunia penglai. Jauh di atas langit di atas benua seratus ras, seluruh dunia dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Mustahil bagi orang biasa untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, mereka yang berada di bawah alam suci agung bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki benua seratus ras. Perbedaan-perbedaan ini menyoroti betapa luar biasanya dunia penglai. Pada saat yang sama, hal itu membuat Feng Hao bertanya-tanya seberapa kuat orang-orang yang tinggal di penglai nantinya. Sekarang dia memikirkannya, dia sudah memiliki hak untuk memasuki penglai. Oleh karena itu, Feng Hao memutuskan untuk pergi ke penglai untuk merasakan kemegahan di sana. Di saat yang sama, dia akan bertemu dengan para elit muda di sana dan melatih semangat juangnya. Tuan, bagaimana kekacauan setelah Kaisar Huanggu menerobos kehampaan dan pergi? Setelah menarik kembali pikirannya, Feng Hao menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Memang benar Kaisar Huanggu menindas berbagai ras dan menenangkan kekacauan di benua Tianwu. Namun, juga tercatat dalam buku-buku kuno bahwa setelah Kaisar Huanggu pergi, benua itu sekali lagi mengalami kekacauan. Adapun bagaimana kekacauan itu berakhir, sangat tidak jelas. Tampaknya ada yang menyebutkan ras asing. Karena, kekacauan itu memicu suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Mata Elder Feng juga sedikit tidak jelas saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Yang beralamat buruk. Feng Hao mengerutkan alisnya. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya, dan itu sangat kuat. Pada saat itu, sebagian besar benua langit bela diri berlumuran darah, sehingga terjadilah peristiwa yang tidak menyenangkan. Konon orang-orang dari penglailah yang menekan peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Benua surga bela diri mengganggu ketertiban di sini. Penatua Feng telah mencari seluruh catatan kuno di Mortal Emperor Manor mengenai periode waktu ini. Namun dia belum menemukan catatan rincin mengenai ketidakberuntungan tersebut. Bahkan catatan di tangan berbagai penguasa dunia Grand Miss telah dihancurkan. Yang mereka tahu hanyalah benua langit bela diri sangat berbeda. Nenek moyang mereka pernah memperjuangkan sesuatu di sana, dan jika benua langit bela diri berada dalam kekacauan, hal itu akan menyebabkan beberapa hal yang sangat menakutkan. Ketika aku pertama kali datang ke benua langit bela diri dan memasuki beberapa tanah suci, aku hanya memperoleh beberapa informasi. Sepertinya keberadaan mereka adalah untuk melindungi kedamaian kota kuno. Ini juga alasan mengapa pertempuran dan pertumpahan darah sangat dilarang. Dilarang di berbagai kota kuno. Kota tua. Feng Hao mau tidak mau melihat ke tempat di mana kabut hitam belum menghilang. Dia mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah ketidakberuntungan ini ada hubungannya dengan kota-kota kuno? Sangat mungkin. Menurut spekulasi saya, keberadaan kota kuno sepertinya digunakan untuk menekan ketidakberuntungan semacam ini. Penatua Feng mengangguk. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan gulungan dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Ini adalah peta 13 kota kuno di benua langit bela diri yang melarang pertumpahan darah. Coba lihat dan lihat apakah kamu dapat menemukan perbedaannya. Sebenarnya ada banyak jenis kota kuno. Bagaimanapun, ada banyak kekuatan yang bangkit di masa depan, dan mereka tidak kalah dengan berbagai tanah suci. Oleh karena itu, mereka menyebut diri mereka tanah suci. Namun, kota-kota kuno di tanah suci ini tidak memiliki aturan aneh seperti kota kuno Nefrite, kota kuno Laut Utara, kota Kekaisaran, dan kota-kota kuno lainnya. Mem. Setelah menjawab, Feng Hao membuka gulungan itu. Apa yang terlihat di hadapannya adalah peta seluruh benua langit bela diri, dan ada 13 titik yang ditandai di peta ini. Dia tahu bahwa Feng Lao Biao lah yang menggambar 13 titik. Sekilas, tidak ada yang berbeda, tapi setelah melihat lebih dekat, Feng Hao menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mungkinkah ini, formasi yang hebat? Dia berseru pelan, suaranya penuh keterkejutan. Di peta, 13 kota kuno tampak tersebar di semua tempat. Namun, jika ditempatkan pada peta, ada polanya. Mereka menjaga wilayah yang berbeda dan berhubungan erat. Kota Kekaisaran, salah satu dari 13 kota kuno, terletak di pusat benua. 12 kota kuno lainnya seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengelilingi dan melindungi kota Kekaisaran. Saat ini, dia tidak bisa lagi tenang. Spekulasi sebelumnya kini menjadi kenyataan. Lebih penting lagi, sebenarnya ada proyek besar di benua langit bela diri. 13 kota kuno membentuk formasi besar misterius, tersebar di seluruh benua, menekan beberapa hal yang tidak menguntungkan. Bagaimana orang biasa bisa menciptakan formasi yang begitu hebat? Apakah ini masih benua langit bela diri yang dikabarkan sebagai tanah tandus? Kamu benar, lokasi dari 13 kota kuno ini mirip dengan yang legendaris. Formasi Besar Penekan Dewa Alam Semesta Langit Kota Kekaisaran adalah mata formasi dari formasi besar ini, dan 12 kota kuno lainnya berhubungan dengan 12 planet di luar angkasa, menggunakan kekuatan bintang di luar angkasa untuk menekan sesuatu. Saat itu, untuk memahami hal-hal ini, Penatua Ven telah menghabiskan banyak upaya, terutama, formasi besar penekan dewa alam semesta langit. Dia telah melihatnya secara kebetulan ketika dia berada di dunia penglai, dan baru mengetahui tentang penggunaan formasi hebat ini setelah menanyakannya. Menekan Dewa bukanlah hal yang palsu sama sekali. Dan tempat ini seharusnya menjadi salah satu dari 13 kota kuno, kota kuno Kingsia. Saat dia berbicara, ekspresi Penatua Ven menjadi gelap. Apa? Ekspresi Feng Hao juga berubah. Mungkinkah Lightsein ingin menghancurkan kota kuno ini dan melepaskan benda sial itu? Ya. Penatua Ven mengangguk, sedikit keraguan muncul di matanya. Aku sangat penasaran, bagaimana monster ini tahu tentang rahasia Benua Langit Beladiri. Monster ini pernah muncul di era legendaris. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu sejak era desolate. Terlebih lagi, pertama kali monster ini muncul, ia tidak berada di Benua Langit Beladiri, juga tidak muncul di ras manusia. Itu muncul dalam ras yang berbatasan dengan ras manusia. Bahkan dia tidak dapat memahami alasan dibaliknya, jadi Feng Hao semakin bingung. Melihat kota kuno yang penuh bekas luka, kekhawatiran di hatinya semakin bertambah. Karena itu, dia melepaskan naga petir dan meningkatkan kecepatannya mengikis kabut hitam. Jangan khawatir, formasi penindasan Dewa Alam Semesta Surgawi ini tidak mudah dihancurkan. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan bisa duduk santai dan bersantai. Mungkin bagi mereka untuk menghancurkan formasi besar ini.